Kalo lagi ga mood, jadi kayak siapa? Jenny Blackpink kali ya. Engga tapi sumpah ya. Gue kemarin nonton Blackpink nih. Kita nonton Blackpink tuh kemarin. Gue suka sama semuanya nih. I love Blackpink. Indonesia juga tau kalo gue demen Blackpink. Tapi gue ga tau kenapa Jenny kemarin tuh kayak males ya. Kayak capek. I like that gitu. Kalo Lisa kan terus dia on point. Jenny gimana? Jenny tuh kayak Kayak bocah suruh ngaji tapi ga mau gitu loh. Jadi kayak tas ngaji tuh kayak males-malesan gitu loh. Kau ga sih? Hi everybody. This is me, Boy William. I'm here to make this video to clarify and also to sincerely apologize personally to many of you who I may have offended. I made a joke which didn't turn out to be just a joke. It turned out to be more than just a joke because in the spur of the moment I wasn't thinking too far and I know I can't take back my words and I do apologize for that. I have no ill intentions at all to put somebody down or to talk bad about another human being. and I know with this I like my lesson and thank you for knocking some signs also into me. BASA BASIH I have no idea I have no idea video ini untuk klarifikasi dan minta maaf secara personal pada para penggemar di luar sana. Kata Boy William dalam bahasa Inggris sejak Instagram BoyWilliamBW17 dikutip dari Suara Denpasar. Ia mengaku kalau komentarnya terhadap Jenny Black pun hanya sebuah jandaan. Aku membuat jandaan yang tidak seharusnya dibuat jandaan karena ketika itu aku tidak berpikir jernih dan aku tahu aku tidak bisa menari kata-kataku itu dan aku minta maaf atas hal itu sanggung pria yang sedang dekat dengan ayu ting-ting ini. Ia turut menegaskan kalau tidak ada niatan sama sekali untuk mengetari soal penampilan Jenny. Dia pun terima kasih atas kritik yang disampaikan fans Blackpink terhadapnya. Aku tidak ada niat sama sekali untuk cari perhatian atau menyatuhkan seseorang. Aku sudah belajar dari kesalahanku dan terima kasih atas semua kritikan yang telah diberikan ucap Boy William. Sebelumnya, aku nisah kira Boy William hilang karena diduga kritikannya terhadap Jenny Blackpink. Komentar Boy William ini terlontas saat ia mengadakan podcast bersama kisah putri, yang tayang pada Rabu 15 Maret 2023 kemarin. Klarifikasi Boy William setelah menyebut Jenny Blackpink malas saat konser di GBK. Boy William akhirnya memberikan klarifikasi terkait penyataan yang menyebut Jenny Blackpink tidak bersemangat atau malas dalam konser yang berlangsung di GBK beberapa waktu lalu. Dalam sebuah video yang ia unggah di Instagram pribadinya, Boy menyampaikan permintaan maaf. Hai semuanya, ini aku Boy William. Aku membuat video ini untuk mengklarifikasi dan bersungguh-sungguh minta maaf secara personal kepada para penggemar di luar sana. Aku membuat jandaan yang tidak seharusnya diberjandaan karena saat itu aku berpikir terlalu jauh dan aku tahu aku tidak bisa membalikkan kata-kataku. Aku minta maaf untuk itu, kata Boy William dalam bahasa Inggris. Boy menegaskan bila dirinya tidak bermaksud untuk menjatuhkan orang lain. Ia juga mengakui kesalahannya karena telah berbicara tentang orang lain. Aku tidak bermaksud untuk mencari perhatian atau menjatuhkan seseorang dan tidak seharusnya berbicara tentang orang lain. Aku sadar itu. Aku juga berterima kasih atas semua kritikan yang diberikan kepada aku ungkapnya. Video klarifikasi tersebut dibuat Boy agar tidak ada akun akun palsu yang mengatasi namakan dirinya dan membuat pemberitaan semakin tidak terkendali. Aku membuat video ini karena sudah terlalu banyak muncul akun palsu yang mengatasi namakan diriku. Pembuat klarifikasi palsu. Semua klarifikasi itu tidak benar, tidak valid karena aku tidak pernah mengatakan itu. Ini adalah video pertama dariku untuk mengklarifikasi semuanya pungkasnya. Bila sikap bersama kisah putri Boy William tundukkan ego aku kesalahan. Ungkap permintaan maaf. Perlakuan Boy William minta maaf dibandingkan dengan kisah putri. Boy William mengambil sikap mengalah dan minta maaf usai jadi Blackpink pemalas. Sontak permintaan maaf Boy William menjadi sorotan dan menyeret kisah putri. Sebelum itu, Boy William dan kisah putri membicarakan sosok Jenny Blackpink. Mereka menilai Jenny Blackpink tampak malesat konser di Jakarta beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, para fans Blackpink disebut Brink menyerang dua publik figur tersebut. Boy William dan kisah putri mengalami ujutan dari para Brink. Diketahui fans K-pop khususnya Brink di Indonesia terbilang banyak. Terbukti dari jumlah konser, Blackpink beberapa waktu lalu memenuhi stadion gelor Rambung Karno. Mereka tak segan menghujan Instagram di kisah putri dan Boy William. Bahkan Instagram Boy William sempat hilang pasca omongannya menyakiti hati para Brink. Setelah beberapa hari, Instagram Boy William kembali muncul lagi. Ia lantas mengaku minta maaf karena hubungan soal Jenny Blackpink. Hal semuanya, aku Boy William. Aku membuat video ini untuk memberikan klarifikasi di Jawa William dalam bahasa Inggris di kutip stripcore.com Dan juga minta maaf secara tulis kepada kalian yang tersinggung ibunya. Ia mengakui bahwa hubungan terkait Jenny Blackpink hanya candaan. Namun ia mengaku menyesal atas candaan tersebut karena menjadi bumerang. Aku membaca dan tidak seharusnya dibaca dan jelasnya. Karena saat itu, aku berpikir terlalu jauh dan aku tahu. Aku tidak bisa membalikkan kata-kataku. Aku minta maaf untuk itu ibunya. Boy William menelaskan tidak ada niat untuk menjatuhkan siapapun. Perkataannya jelas. Soal jadi Blackpink pemalas membuat sadar karena tak sepantasnya membicarakan orang lain. Aku tidak bermaksud untuk mencari perhatian atau menjatuhkan seseorang ungkapnya. Tidak seharusnya berbicara tentang orang lain. Aku sadar itu. Aku juga berterima kasih atas semua kritikan diberikan kepadaku lanjutnya. Sementara itu, kisah putri tak memberikan sikap permintaan maaf. Tanpa tak ada rasa bersalah, kisah putri berupaya membela diri. Hal tersebut dianggap kontras dengan Boy William yang mengaku kesalahan dan minta maaf. Sebagian orang bilang gue lucu, sebagian lagi nggak terus gue harus marah dan ngerewa kayak kalian yang nggak langsung. Santuy aja, tulis kisah putri dunggahan menjawab hujatan netizen yang diduga adalah bling. selamat menikmati. selamat menikmati.